permasalahan penggunaan surat keterangan tidak mampu untuk pendaftaran peserta didik baru tingkat SMA sederajat di Jawa Tengah berujung pada dicoreknya 78.065 pengguna SKTM hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kota Semarang selasa sore Ganjar menerangkan tidak adanya batas maksimal yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk pengguna SKTM dalam pendaftaran peserta didik baru menjadi salah satu penyebab banyaknya pendaftar sekolah yang menggunakan SKTM di Jawa Tengah untuk pendaftar SMA sendiri yang menggunakan SKTM di Jawa Tengah sebanyak 62.456 orang yang diterima setelah melakukan verifikasi dan dinyatakan benar-benar tidak mampu yakni 26.507 orang pendaftar sedangkan yang dicoret akibat tidak layak menggunakan SKTM yakni 35.949 pendaftar sementara untuk SMK Negeri pengguna SKTM yang dicoret sebanyak 42.116 orang dari 86.436 pendaftar yang menggunakan SKTM Hingga saat ini Ganjar terus memerintahkan kepada pihak sekolah untuk melakukan verifikasi langsung kepada pendaftar yang menggunakan SKTM sebelum resmi diumumkan pada Rabu besok Ganjar menerangkan apabila waktu yang disediakan untuk melakukan verifikasi tidak cukup pihaknya akan melakukan tambahan waktu Jadi tadi pagi saya becek ke sana SMA Daya tampungnya 113.325 Pendaftarnya 113.092 Jadi kita kekurangan murid pengguna SKTM 62.456 SKTM yang diterima diverifikasi dan benar sementara ini 26.507 atau 23.5% dari daya tampung sehingga sebenarnya total di Jawa Tengah itu yang menggunakan SKTM hanya 23.5% bahwa di beberapa sekolah dan sampai 100% kita verifikasi Anda tahu yang kami corek berapa di SMA? 35.949 Jadi kami serius karena demoralisasinya tinggi Sementara untuk lurah atau camat yang sembarangan mengeluarkan SKTM tanpa melakukan verifikasi akan langsung dilakukan pembinaan Namun apabila sengaja menjual SKTM lurah atau camat tersebut akan dipidanakan Sikin Tugroho, Simpang 5 TV